2, 3, 4 Fun pertama kali dan keduanya ngeliat ternyata musik tradisional kita itu gak kalah keren ya. Mungkin kalau waktu saya di Indonesia itu kayaknya gak begitu menarik. Pas kita keluar dari Indonesia ternyata musik-musik gamelan yang kita jarang denger lebih menarik dan betul-betul orang lain aja bisa tertarik kenapa kita gak. Perasaan seperti ini kerap dirasakan diaspora Indonesia yang tinggal jauh dari tanah air. Kerinduan yang dialami dia mustika Dewi diaspora Indonesia di Richmond, Virginia kemudian dituangkannya dengan mulai mempelajari musik angklung. Bersama diaspora lain yang juga tidak memiliki latar belakang musik, dia berlatih angklung sejak tahun lalu setelah menerima donasi alat musik dari kedubes RI di Washington DC. Citar Rahmat Nunikhov adalah pengajar kelompok angklung ini. Kita semua memang tidak ada background musik ya, tapi at least kita tuh selalu ikut musik SMP-SMA ya dulu, notasinya itu familiar gitu ya, jadi ya gak terlalu susah. Walau awalnya ada keraguan untuk bermain angklung, tapi karena dibarengi dengan kegiatan book club dan sambil menyantap masakan tanah air, latihan pun berjalan lancar. Bahkan dia mengajak putrinya, Dindya Williamson, untuk bersama-sama belajar angklung. Walau masih baru dan masih banyak belajar, mereka sudah pernah mempromosikan angklung ke salah satu SMA di Richmond. Karena keinginan kami, kalau sudah pinter sekali bisa nanti ada pertunjukan dengan high school sekalian untuk memperkenalkan ini loh, angklung dari Indonesia. Kini jumlah anggota yang rutin berlatih sekitar 10 orang, namun kita berharap dapat menarik lebih banyak anggota dan memperkenalkan angklung ke lebih banyak sekolah di Richmond. Dari Richmond, Virginia, Madejoni, Nia Iman Santoso, VOA.